selamat menikmati Indonesia 11, ini daripada Indoreact Vlog, jangan lupa untuk di like share komen dan subscribe, linknya ada di deskripsi guys, so saya penasaran sekali bagaimana istilahnya rumah Piramli, karena dulu saya juga pernah react daripada sejarah Heikan yang disampaikan oleh ustaz-ustaz Badrisha, ustaz-ustaz yang lain juga pasal almarhum Piramli ini, so saya pengen tahu istilahnya rumahnya bagaimana, dalamnya bagaimana jom kita tengok videonya guys, let's go asik ya openingnya oke guys kita ada di rumahnya Piramli di pusataka peringatan Piramli 22 jalan jedap, taman Piramli 5300 setapak, Kuala Lumpur setapak eh selfie loh guys, mantap rumahnya Piramli, nanti kita masuk masya Allah eh, bawa aja apa ya bang oke, dibawa aja bang oke ini Fikri mana Fikri, udah masuk duluan kayaknya Fikri ya tempat apa bang, nama-nama nama daerah ini Tawasan oh, setapak setapak guys setapak Lumpur mantap ini guys waktu lawatan oke oh, ini guys oke masya Allah oh, ada tulisannya guys di itu di kursi-kursinya oke luar aja bang 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 masuk, tak play video kan nah, luar aja dalam gak boleh luar boleh oh, itu Fikri itu baru datang dalam jelan kemeri jelan kemeri jelan kemeri jelan kemeri jelan kemeri jelan kemeri oh apa ya guys ujang lapu oh, film-filmnya beli ya oke oke suasananya seperti ini ternyata guys keren banget sih bat 3608 wih, masih mulus ya mobilnya oke sayang disini memang kebijakannya peraturannya memang hanya di luar saja kamera tidak boleh masuk untuk menjaga privasi sebenarnya guys agar supaya tidak semua orang tahu gitu kan dan kesana juga gitu untuk melihat langsung keren banget sih mantap sesudah subur wow ini sudah nonton ini nama-nama filmnya semua guys oke ini cuma apa kereta lamanya mantap seperti ini suasana jadi sasarannya tuh rumahnya kayak rumah-rumah dulu ya penampilannya gitu ini kacik mantap tapi memang sudah dimodifikasi ini guys jadi ini oke 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 siap Anton nanti bulan kasih potong daripada Indonesia oke buku ini dia nak tahu ini Indonesia oke mantap ada di sini ini oke oke ini apa ini tiga orang oke siap oke terima kasih siap oke dalam gambar gambar dalam oke ini depannya guys pustaka peringatan piremly apa lagi itu arkip negara malaysia oke jadi pengen kesana guys aduh di dalam tuh kameranya foto-foto nanti aku foto-foto in guys ya oke kita masuk guys ke dalam guys oh masya Allah oke gak boleh video hanya boleh foto guys masuk itu sayangnya gak bisa bawa kamera ya gak bisa record ya hanya bisa foto-foto guys jadi ini dia foto-foto kami sewaktu di dalam dan di dalam itu banyak banget ternyata guys peninggalan-peninggalan atau dokumen-dokumen dari piramly gitu kan film-filmnya set-set pengampilan gambarnya gitu kan baju-baju Saloma baju-baju piramly terus ada beca ya beca juga ya ada beca juga waktu film penari beca ya seperti apa ya seperti kilas balik film-filmnya zaman dulu gitu di dalam film jadul teater yang kecil teater mini untuk kita nonton film-filmnya piramly wow banyak banget sih ini per tahun loh guys per tahun 1948 1949 1950 itu 1950 ada banyak juga terus 1951 awal-awal mungkin ya 48 ini cuma ada dua itu guys mungkin pertama kali piramly itu membuat film ya tapi setelah itu guys banyak banget jadi kita sempatkan untuk nonton sedikit film piramly film oke ini oke pembuatannya dengan fikri doremi bujang lapu wah mudanya ya masya Allah sejarah-sejarah filmnya memang luar biasa piramly ini oke tulisannya masih jauh guys disini juga lihat jadi pengen banget guys hal tua oke seronoklah kaliannya boleh kesana gitu guys aduh saya juga insyaallah menyusul nanti Allah oke oh salamah wah ada bajunya juga tu guys masya Allah masya Allah serasa balik ke jaman-jaman dahulu gitu ya guys kemarin tuh kan kita beli koin di tempatnya museum piramly kemarin guys jadi dia kayak vending mesin gitu guys keluar koin gitu kan nah ini koinnya aku beli sama pikri juga beli juga satu-satu ya depannya ada gambarnya mukanya piramly piramly sama tanggal dia lahir tanggal dia meninggal terus belakangnya ini pustaka peringatan piramly ini kayak ini di kalau yang ini kan aku juga koleksi koin sebenarnya tutupnya ini memang tutup koin ini guys yang putih-putih aku banyak koleksi koin duit-duit apa duit-duit luar negara gitu kan tapi ini juga koinnya bagus eh senang guys pada cindra matanya gitu nah ini dia nih kalau sudah dibuka cantik guys ya lumayan berat juga sih tapi ya lumayan berat ini kayaknya apa ya ini bahan kuning kayak gini perak mungkin eh bukan perak sih kalau gak ada gitu mungkin dia itu dia ngelupas gitu ya kuning-kuning pasti ilang wah keren banget ya keren banget disini guys kalau kalian ke museum piramly detail banget beli aja guys ini banyak disana dan desainnya pun banyak guys gak cuman kayak gini ada lagi desain-desain yang lain oke banyak desainnya banyak desainnya guys jadi kalau kalian kesana beli aja guys bagus menyenangkan vlog-vlog gini guys selamat menyenangkan 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 dirawat banget ya bang iyalah mesti dirawat karena ini juga akan tempat wisata gitu museum lah ini dia Andy anda belum kesini ya kalau sudah duluan kan Andy aduh benar-benar sih abang Andy kan piramly itu banyak banget jadi guys tapi dia belum belum ke Malaysia juga iya rencana mau ke situ kebanyakan sih dari teman-teman semua udah rencanain tempatnya piramly guys alhamdulillah sudah sampai di ajak sama bang Azrin mantap sampai masuk itu gila bagus di dalamnya masih terawat banget nah ini kayak ini kan jaman-jaman jadul punya rumah tapi ini memang tak di itu maksudnya itu di dirumpuhkan dibangun baru memang sengaja sengaja iya biar natural mungkin oke pemandangan suasananya gitu oke ini agak-agak terpencil atau gimana ya agak-agak pinggir atau gimana ya guys atau dekat dengan bandar ya tak faham juga ada musim satu lagi dia memang simpan ada tempat simpan oke ini perumahan-perumahan kayaknya guys ya bagus disana itu tertata lupa gitu gitu loh makanya ikut mb ya cengganeri wuuh kok ini ternyata mereka keren wadahau lanjutnya disini apa sih namanya lupa saya nah itu tuh yang patung itu guys uih guys batu kev guys gila ini ya suasananya ya ternyata ini chaves di tempat apa india gitu ya sayonara oke udah selesai videonya so itulah tadi guys ya senang sekali silahnya bisa ke rumahnya piremley gitu kan the museumnya gitu guys so ya jadi pengen banget kesana memang sih mereka itu aduh ya memang takdirnya lah istilahnya mereka bisa berangkat berdua gitu guys bisa istilahnya happy disana disambut dengan baik orang-orang disana guys dengan kawan-kawan sekalian jadi memang terbaik kita lihat istilahnya pelayanan daripada orang-orang malaysia ketika mereka sampai juga ada abang akil ada abang yang tadi abang abang siapa namanya sih saya belum-belum kenal dengan abangnya tadi guys ya pokoknya istilahnya mereka itu disambut mereka dapatkan ya dan masya Allah dan sekarang mereka sudah pulang guys ya minggu kemarin kalau gak salah ya sekarang hari selasa ya oke berarti baru 2 hari 3 hari mungkin mereka pasti akan kayak aduh gitu pasti akan rindu ya Allahuakbar oke guys terima kasih di tinggal video ini guys jangan lupa untuk di like share komen dan subscribe nya tunggu video saya berikutnya terima kasih ya buat teman-teman semua yang sudah stay tune dan nonton terus video saya sampai selesai dan saya pamit untuk diri apabila ada salah kata mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati